Kalau Anda mau berbahagia, jangan lupa menyayangi. Kalau Anda ingin orang lain berbahagia, jangan lupa menyayangi. Tidak ada teknik untuk membuat diri Anda dan orang lain berbahagia terkecuali saling menyayangi. Itu rumah kita yang sesungguhnya. Anda tiga ribu, saya sudah bawa pulang ke rumah saling menyayangi. Baru tepuk tangan. Yang ketujuh, tinggal dua. Mau wijen nengat perkase. Orang Bali kalau sembahyang di sini ada beras nanti. Namanya wijen. Sebuah simbole wipasana yang tadi. Kebahagiaan? Bukan. Kesedihan? Bukan. Yang tengah sekali juga bukan. Makanya wijennya taruh di sini, jaga ke atas. Bercerita wijennya orang Bali tentang. Rumah kita kesedihan? Bukan. Kebahagiaan? Bukan. Kebosanan juga bukan. Itu sebabnya tidak kebetulan. Kalau di Bali hari raya tahun baru nyepi. Nama Tuhannya yang bang. The ultimate silence. Di desa saya, saya sejak kecil, saya suka memperhatikan orang belajar spiritual. Apa sih? Rata-rata orang tua yang belajar spiritual tidak pernah banyak bicara. Aneh. Tertariknya tidak berkomunikasi dengan orang dewasa. Tertariknya berkomunikasi dengan anak-anak. Karena komunikasi dengan anak-anak, komunikasi dengan mahluk yang sangat bersih. Itu mawijen ingat perkasa. Kedelapan, dua tangga menuju atas. Ini yang disukai sekali oleh Bante Panjaparu. Disukai juga oleh yang mulia dalal lama. Kukusing sadripu dagdi. Artinya terbakarnya seluruh kilesa. Jadi sebelum sampai di puncak Wipasana. Di kedelapan. Ciri terpenting dari seseorang sudah berjumpa stupa, merupagoda di dalam dirinya. Seluruh kilesa. Seluruh sadripu. Seluruh emosi negatif terbakar. Makanya yang mulia dalal lama pernah ditanya. What is nirwana? Nirwana is complete elimination of all negative emotions. Nirwana adalah terbakarnya seluruh emosi negatif. Serakah, iri, benci, sakit, hati, tersinggung, dendam. Saya sering ditanya. Termasuk tadi pagi sama dokter-dokter di Udayana ditanya. Bagaimana kita bisa mengendalikan kemarahan. Saya kasih tip satu ada empat. Tapi satu ya. Right view. Apa itu right view? Cara memandang yang benar. Tadkala Anda disakiti. Tolong catat baik-baik. Orang yang mencaci memaki Anda itu orang yang baik. Kenapa baik? Karena mereka yang mengajarkan kita menjadi sabar dan bijaksana. Tidak mungkin Anda belajar kesabaran dan kebijaksanaan dari buku. Tidak mungkin. Tidak mungkin Anda belajar kesabaran dan kebijaksanaan dengan mendengarkan ceramah. Jadi gede peramah. Cepat lupa. Tapi orang-orang yang mencaci dan memaki Anda. Itulah guru kesabaran dan kebijaksanaan yang sesungguhnya. Asal Anda diam. Anda tidak melawan. Kalau Anda melawan ya Joko sembung main gitar. Tidak nyambung dan berputar-putar. Jadi untuk bisa membakar seluruh kilesa dan sadribu. Bilang orang yang mencaci dan memaki itu guru yang sesungguhnya. Kenapa? Pertama dia orang yang baik. Karena dia yang membuat kita sabar dan bijaksana. Yang kedua lebih penting lagi. Lebih dari sekedar orang ini orang baik. Hanya untuk membuat kita sabar dan bijaksana. Orang ini rela masuk neraka saudara-saudara. Bayangkan betapa baiknya ini orang. Hanya untuk membuat Anda jadi sabar dan bijaksana. Dia rela masuk neraka. Di Buddha Dharma disebut Bodhisattva itu. Manusia yang lahir kesini untuk melahirkan banyak Buddha. Buddha dengan kata lain kalau Anda dicacir, dimakir, dihina, dicincang. Jangan lupa. Kukusing sadribu dagdi orang baik itu. Dia membuat kita sabar dan bijaksana. Yang kedua dia rela masuk neraka. Untuk itu saya bilang kepada banyak calon dokter tadi sejak. Sederhana ganti judulnya. Kalau Anda disakitin orang, jangan dikasih judul orang itu orang jahat. Kalau judulnya orang jahat, energi yang muncul dari sini marah. Ganti judulnya. Apa judulnya Pak Gede? Orang itu lagi menderita. Kalau judulnya orang itu lagi menderita, energi yang muncul tidak lagi kemarahan. Tapi energi untuk menyayangi. Itu yang saya sebut right view. Memandang dengan kacamata duka. Baru tepuk tangan. Kalau orang yang mencaci, memaki, menghina, mencerca saja. Anda bilang baik. Apalagi istri kita yang senyum-senyum. Kalau orang yang menembak, kayak Mahan Magan ditembak senyum-senyum. Orang yang menembak saja, kita bilang ini orang baik. Tidak ada satupun tempat di dunia ini yang tidak menghadirkan Buddha. Makanya langkah ke delapan. Seluruh kilesa terbakar. Ciri kilesa terbakar adalah, Tadkala Anda berhenti memberi judul jahat pada orang lain. Kita ganti orang jahat itu gantinya dengan judul orang sedang menderita. Makanya yang mulia, Bantegiri punya ajaran bagus sekali. Bahasa Jawa yang ngelotok di kepala saya. Ngelotok, 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 ngelotok. Orang yang berlatih meditasi, Bukannya tidak jatuh, jatuh juga. Bedanya, orang yang tidak berlatih, Jatuhnya, versi Bantegiri, Jatuhnya seperti dahan kering. Jatuh dia. Marah istri dipukulkan. Tersinggung sama tetangga, Anda nantangin, berkelahi. Tersinggung sama suami, Anda minta cerai. Itu jatuhnya orang tidak berlatih meditasi. Jatuhnya seperti jatuhnya daun kering. Selaka. Orang berlatih meditasi, kata Bantegiri, jatuh juga. Tapi jatuhnya seperti jatuh burung bersayap. Jatuh sebentar, terus terbang lagi. Sayap-sayap yang membuat seseorang jatuh sebentar dan terbang lagi. Sayap-sayap kesadaran. Itu makanya benar sekali yang mulia Bantegiri Banyaparu. Salah satu praktek yang bisa menghancurkan penderitaan. Salah satu praktek yang bisa menghancurkan keakuan. Latihan kesadaran. Ada marahnya, tapi gak keluar marahnya kita sudah balik. Itu makanya pendapat Bantegiri yang kedua. Orang berlatih meditasi seperti kemasukan maling, tapi malingnya masuk ke ruang kosong. Tidak ada satupun hal yang bisa dicuri. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat Bantegiri. Anda dan saya orang biasa yang gampang marah. Kenapa kita marah? Kecurian kita. Kenapa kita tersinggung? Kecurian. Kenapa kita memaki? Karena kecurian. Berarti kita masih ada sesuatu di dalam sini yang bisa dicuri orang. Ciri-ciri orang yang kilesa sadripu emosi negatifnya terbakar. Di dalamnya ruangan kosong. Yang mulia Bantegiri bilang maling boleh masuk seratus orang. Tapi tidak ada satupun hal yang bisa dicuri. Itu sebabnya orang-orang meditasi yogi tingkat tinggi. Dia tidak mengenal istilah tersinggung. Istilahnya Bantegiri ada marahnya. Tapi sebentar saja beberapa detik langsung ingat. Apa yang membuat dia ingat? Saya kesadaran. Saya berhutang banyak pada Zen Master Thih Nhat Han dalam latihan kesadaran. Bagus sekali. Banyak di barat. When it comes to mindfulness training Zen Master Thih Nhat Han is one of the best. Begini cara latihan kesadaran. Yang bisa menghancurkan penderitaan kata Bantegiri Banyaparu. Apapun yang dilakukan, lakukan penuh kesadaran. Saya masih jauh dari sempurna. Kalau boleh menilai diri saya masih di bawah 40. Tapi di bawah 40 nilai hidup ini sudah 3i. I yang pertama indah, kedua indah, yang ketiga juga indah. Jadi tidak usah catat-catatlah itu. Latihan kesadaran versi Zen Master Thih Nhat Han. Sederhana tapi mendalam. Bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi. Kalau mata kita begini, begini, begini. Saya langsung bilang. Pagi ini yang bangun tidak saja mata biologi. Tapi juga mata kesadaran. Saya karena praktisi guru yoga. Setelah bangun kita bersumpah pada guru. Guru, hari ini saya bersumpah untuk tidak melakukan kesalahan. Kalaupun saya melakukan kesalahan, saya akan segera sujud. Jadi pagi-pagi mata kesadaran bangun, bersumpah pada guru. Turun dari tempat tidur pakai sendal. Sendal saya ajak ngomong. Untung istri saya belum bangun. Kalau bangun dikira gila sih. Sendal sebelah kanan kesadaran. Sendal sebelah kiri kesabaran. Jadi kalau kesadaran collapse, ada yang kedua, kesabaran. Berangkatlah ke kamar mandi sekarang. Jangan lupa, melangkah dengan kesadaran dan kesabaran. Sikat gigi. Saya ngomong lagi sama tiga mahluk. Sikat gigi, pasta gigi, air. Sikat gigi, pasta gigi, air. Anda adalah guru manifestasi. Anda adalah pemunculan guru. Sebentar lagi tolong. Yang dibersihkan tidak saja bau apak menurut saya. Yang dibersihkan adalah seluruh emosi negatif. Sehingga tak kalah menyikat gigi. Mula balik saya bilang. Kemarahan sudah bersih. Iri hati sudah bersih. Sehingga setiap kali nyikat gigi diingatkan. Segala hal yang keluar dari mulut ini. Hanya yang indah-indah saja. Cuci muka juga serupa. Saya bilang. Saya suka kadang-kadang sebutkan kata karuna. Karuna itu. Belas asih ya. Kadang-kadang pakai bodhichitta. Karuna bodhichitta. Sampai botak juga tidak apa-apa. Mandi sabunnya saya pikirkan ini seperti guru saya. Saya lagi menggosok-gosok kilesa saya. Ini sampo juga serupa. Ini guru saya ini sabun. Sehingga nanti menggosok ini tidak saja badan yang bersih. Tapi seluruh kekotoran batin bersih. Sok, gosok, gosok. Dari bangun pagi sampai malam hari. Semuanya dilakukan dengan penuh kesadaran. Makan. Makanya anak-anak saya tidak mau makan sama apa-apa yang lama. Papa makan lama. Tidak apa-apa. Lama tapi indah. Memandangkan nasi begitu. Nasi terbuat tidak saja dari barang-barang yang bersih. Tapi juga terbuat dari barang-barang yang kotor. Di nasi ada lumpur. Ada kaki sapi. Ada tai sapi. Ada barang-barang jorok. Tapi di nasi ini ada baik-buruk menjadi satu kita makan. Sehingga hidup ini janganlah membenci negatif. Melekat sama yang positif. Nasi simulik wipasana. Kenapa simulik wipasana? Karena baik yang positif dan negatif. Dua-duanya dirangkum menjadi sebuah makanan yang indah. Saya bilang ini nasi bukan nasi beras Bali. Nasi beras wipasana. Baru tepuk tangan dong. Nah terakhir ini puncaannya. Ini punca. Dupanya adalah pikiran pandangan terang. Ini puncak. Kalau yang belajar kebudaan namanya ini puncak kebudaan. Bagi teman-teman Hindu ini kemuksan. Tadkala tidak ada lagi kegelapan, kebodohan, keserakan, kemarahan, kebencian. Iri hati. Seluruh kegelapan menghilang. Yang ada hanya sebuah cahaya terang. Itu sebabnya cahaya terangnya sudah dibukakan sama yang mulia bandi Panyaparu. Kegelapan itu keakuan. Tadkala seluruh keakuan menghilang. Langsung cahayanya terang. Ada dua jalur yang tersedia. Untuk menyentuh pandangan terang. Dua jalur. Saya diajari dua jalur. Jalur yang pertama adalah jalur untuk orang-orang yang canggih. Yang kedua yang bodoh-bodoh kayak gede peramai yang kedua. Jalur yang pertama biasanya bule-bule suka jaruk yang pertama. Para bule orang-orang barat kan logika rasionalitasnya kuat sekali. Disarankan memakai jalan pertama. Bahasa Inggrisnya adalah realizing the true nature of the mind which is empty. Anda langsung melihat sifat dasar pikiran itu kosong. Di jalan yang pertama. Bagaimana merealisasikan kekosongan? Kayak tadi. Kebahagiaan? Bukan. Kesedia? Bukan. Kebosonan? Bukan. Itu rambu-rabunya. Semuanya kita bilang bukan, bukan, bukan. Suatu hari kalau ada berkah spiritual yang cukup. Anda akan diberkai. Sias. Mistikus supik kabir. Kalau orang wipasana gak mungkin dia buka rahasia. Kalau dia buka rahasia itu menunjukkan dia palsu. Kalau seorang biku kata banti itu melanggar aturan. Mistikus supik kabir membuka rahasianya. I glimps into that light just few seconds. And it transforms me into a servant of life. Cahaya itu terlihat hanya beberapa detik. Dan dia merubah saya menjadi seorang pelayan yang rendah hati. Deput hangat. Jadi jalur pertama untuk mencapai wilayah terang yang bernama wipasana adalah merealisasikan kekosongan. Kekosongan itu bisa direalisasikan dengan tiga tingkatan samadhi. Orang wipasana sejauh yang saya tahu sebagai orang bodoh. Ada tiga tingkatan samadhi kalau anda belajar wipasana. Tingkatan yang bawah anda masih punya hal yang anda senangin. Biasanya pemula-pemula seperti kita itu. Kalau tenang, damai, tidak ada yang mengganggu. Kita senang sekali. Bagus. Tapi ingat, itu tingkat samadhi yang rendah. Kalau anda masih punya sesuatu yang anda senangi. Samadhi yang rendah. Samadhi yang lebih tinggi. Yang kedua, untuk merealisasi kekosongan. Anda tidak lagi memiliki preferensi senang tidak senang. Yang damai tidak membuat anda melekat. Yang kacau tidak membuat anda marah-marah. Tapi di tingkat kedua, untuk melawan kesenangan dan kesedihan, anda membutuhkan konsep. Konsepnya sunyata. Konsepnya advaida vedanta. Konsepnya nirwi kalpasa madhi. Tetap konsep. Tingkat kedua. Tingkat ketiga, tingkat wipasaan yang sesungguhnya. Anda tidak lagi memiliki hal yang anda senangi. Anda yang benci pun tidak ada. Dan anda tidak memerlukan konsep. Itu makanya orang-orang yang merealisasikan kekosongan. Umumnya bicaranya dikit. Kalau orang banyak bicara, kayak gede prama, kemungkinan palsunya tinggi. Tepuk tangan dong untuk kepala susah saya. Jadi merealisasikan kekosongan ini. Sadar. Ini latihan kekosongan sekarang. Tak kalah anda melihat sesuatu yang menyenangkan maupun menjengkelkan. Saya lihat sekarang ini anak-anak berjalan. Dengan bermain-main. Saya diajarin kalau melihat sesuatu yang menyenangkan maupun menjengkelkan. Kembali ke sini. Di Jakarta saya suka menggunakan suara azan di masjid. Kembali ke sini. Suara lonceng gereja. Kembali ke sini. Istri saya berkelahi sama anak saya yang bungsu. Kembali ke sini. Mama ini yang dimasak cuma ayam-ayam saja. Bosan. Kamu pikir cuma kamu yang bosan. Mama juga bosan ngurusin kamu. Tangkling. Kesini. Setiap kali kita mengalami sesuatu yang menyenangkan maupun menjengkelkan. Jangan lupa kembali ke sini. Apa yang di sini. Nah itu terserah. Ada orang mengatakan Tuhan di dalam diri. Ada yang mengatakan Allah di dalam diri. Ada yang mengatakan Buddha di dalam diri. Tapi saran saya apapun yang terjadi. Yang menyenangkan maupun menjengkelkan. Kembali ke sini. Itu sebabnya timnya Zen Master Team datang. Di Jakarta second woman-nya pernah datang. Pertemuan pertama saya kejut Banti. Kejut. Pertemuan pertama. Ini ada Yang Arya, ada Banti Wimala, ada bos-bos di situ. Saya ikut di sini. Saya bukan bos yang orang keterlaluan. Kita ngobrol-ngobrol. Di tengah obrolan itu langsung bunyi genta dari sistem canggong. Excuse me, excuse me, excuse me. Sudah diam. Setelah diam baru sisternya bilang. Maaf saya mengganggu obrolan Anda. Saya diajarin sama guru saya. Sekian menit setiap orang yang saya jumpai. Diingatkan untuk kembali ke Buddha di dalam diri. Silahkan ngobrol. Ngobrol baru lima menit lagi. Setelah lagi. Teng-teneng. Kita dia. Seperti. Itu teknik pertama untuk mencapai wipasana. Jalan-jalan kekosongan.